Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menyerahkan berkas penetapan 30 calon anggota DPRD Kota Singkawang terpilih tahun 2019 di kantor DPRD dan wali kota Singkawang Senin siang. Setelah disarahkan, selanjutnya Pemkot Singkawang akan menyerahkan ke Gubernur Kalbar untuk ditindaklanjuti dengan pelantikan. Berkas yang disampaikan merupakan berkas pengajuan pelantikan 30 calon anggota DPRD Kota Singkawang terpilih tahun 2019. Karena yang menentukan jadwal pelantikan calon anggota DPRD adalah Gubernur Kalimantan Barat. Masa jabatan akhir anggota DPRD Kota Singkawang akan berakhir pada tanggal 16 September 2019. Harapannya anggota DPRD Kota Singkawang sudah dilantik. Tanggal 16 September 2019. Saya mengucapkan selamat kepada semua calon anggota DPRD ini yang akan dilantik. Kalau ikutin aturan harusnya 16 September 2019. Mudah-mudahan anggota Dewan yang terpilih nantinya itu benar-benar bisa menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Menyampaikan aspirasi daerah pemilihannya. Dan bisa bersama-sama dengan pemerintah DPRD Kota Singkawang untuk menunjukkan Singkawang hebat. Setelah mereka dilantik, Cahicuimi berharap mereka bisa menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dari Singkawang, UUN Junior, AINews melaporkan.